Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini, saya ingin berbagi tips cara memilih burung cabai dahi hitam diompiokan Memilih burung cabai itu harus teliti karena burung ini tidak sama seperti burung yang lain Dikarenakan jenis burung cabai ini mudah atau rentan sekali mati jika kita salah memilih diompiokan Maka dari itu teman-teman bisa menggunakan tips ini agar nantinya burung cabai dahi hitam yang teman-teman pilih bisa dirawat dengan maksimal dan tidak mudah mati Dan berikut ini adalah cara memilih burung cabai dahi hitam diompiokan Yang pertama, pilihlah burung cabai dahi hitam yang gerakannya itu lincah dan gesit Lincah dan gesit itu menunjukkan bahwa burung tersebut dalam kondisi yang baik atau dalam keadaan yang sehat dan juga tidak stres Jadi teman-teman bisa amati ketika diompiokan Di dalam satu sangkar itu, coba teman-teman tentukan targetnya Pilih burung cabai yang gerakannya lincah, suka loncat kesana kesini Dan lebih bagus lagi kalau burung tersebut terpantau makan pisang di dalam sangkarnya Jadi jangan pernah memilih burung cabai dahi hitam yang gerakannya itu pasif atau tidak terlalu banyak gerak Kemudian terlihat murung, ditambah lagi mengembangkan bulunya Karena dapat dipastikan bahwa burung tersebut sedang stres berat atau mungkin juga mengalami sakit Nantinya jika teman-teman beli, sesampainya di rumah tidak lama pasti burung tersebut akan mati Yang kedua, pilihlah burung cabai yang usianya masih sangat muda Burung cabai dahi hitam yang usianya sangat muda memiliki resiko kematian yang lebih kecil dibandingkan dengan burung cabai dahi hitam yang usianya sudah dewasa Kenapa demikian? Karena jenis burung cabai itu mudah sekali stres ketika ditangkap di alam liarnya, kemudian dimasukkan ke dalam sangkar Dan kebanyakan yang mengalami stres berat adalah burung cabai yang usianya sudah dewasa atau sudah cukup tua Kemudian bagaimana cara memilih burung cabai dahi hitam yang masih muda? Caranya sangat muda sekali Teman-teman tinggal pilih saja burung cabai dahi hitam yang memiliki warna kuning atau orange di pangkal paruhnya Itu adalah tanda bahwa burung tersebut usianya masih muda Dan tanda ini bisa muncul ketika burung tersebut masih anakan Ataupun ketika burung tersebut sudah mulai keluar bulu trotolnya Biasanya warna orange di pangkal paruhnya itu masih ada Jadi teman-teman hindari dulu burung cabai dahi hitam yang warna paruhnya sudah full hitam Itu menunjukkan bahwa dia itu sudah dewasa atau sudah tua Jadi pilih yang usia muda yang masih memiliki warna orange di pangkal paruhnya Yang ketiga Pilih burung cabai dahi hitam jantan Seperti yang kita ketahui kebanyakan dari burung kicau itu Burung jantan lah yang memiliki kecohan lebih bagus dan juga bervariasi Sama seperti burung cabai dahi hitam ini Teman-teman harus pilih burung cabai dahi hitam yang jantan Ciri-cirinya cukup mudah sekali Yaitu untuk burung yang jantan Dia memiliki warna merah menyala pada bagian bawah dagunya atau pada bagian lehernya Sedangkan pada betina sendiri dia tidak memiliki warna merah di bagian lehernya Selain itu sangat saya sarankan buat teman-teman Jangan memilih burung cabai dahi hitam yang tua Pilihlah yang muda Dan sangat bagus lagi kalau teman-teman mendapatkan burung cabai dahi hitam Yang kondisinya masih terotol Yaitu baru keluar warna merah di bagian leher beberapa leh Karena dengan begitu Nanti proses kedepannya ketika kita rawat Burung tersebut akan lebih mudah berkicau dibandingkan dengan yang tua Jadi pilih burung cabai dahi hitam yang masih muda Yang pangkal paruhnya berwarna orange Dan memiliki trotol merah di bagian lehernya Kemudian tips yang terakhir atau yang keempat Latih burung cabai dahi hitam makan pisang Ketika teman-teman sudah mendapatkan burung cabai dahi hitam dari Ombyokan Dan burung tersebut sudah dibawa pulang Maka teman-teman jangan langsung masukkan sangkar dulu Terlebih dahulu kita ajari dia makan pisang Caranya mudah sekali Teman-teman bisa pegang burung cabainya dulu Kemudian teman-teman juga harus mempersiapkan pisangnya Kemudian setelah itu pisangnya bisa langsung kita pegang Dan langsung kita taruh di hadapan burung cabai dahi hitamnya Jika burung tersebut sudah mau mematuk pisangnya Maka sudah bisa dipastikan Bahwa burung tersebut sudah makan sendiri Atau tahu bahwa pisang itu makanannya Namun jika burungnya belum mau makan pisang Ketika kita hadapkan burungnya dengan pisang di hadapannya Maka teman-teman bisa coba tekan paruh burung cabainya Kedalam buah pisangnya Atau mungkin kata lainnya bisa kita colok-colok dulu Paruhnya kedalam pisangnya Sampai burung tersebut merasakan rasa pisangnya Dan setelah itu burungnya pasti mau makan pisang Karena dia tahu bahwa itu adalah makanannya Nah jadi kurang lebih seperti itulah cara mengajari burung cabai dahi hitam Agar mau makan pisang Oke teman-teman silahkan praktekkan tips ini Dan semoga teman-teman mendapatkan burung cabai dahi hitam Sesuai dengan keinginan teman-teman Oke mungkin segini dulu video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat Edukasi dan juga informasi itu teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau